Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat video split screen menggunakan Filmora Bagi teman-teman yang belum mengetahui video split screen itu seperti apa, ini adalah contohnya Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini sebaiknya klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena kami akan selalu mengupload video tutorial seputar Filmora Untuk menonton video khusus Filmora teman-teman bisa masuk ke channel lalu pilih split screen di aspar lalu pilih playlist Maka disini akan ada playlist khusus Filmora Pada playlist ini saya membuatkan semua tutorial tentang Filmora yang saya ketahui Oke kembali kita ke topik utama Silahkan dibuka aplikasi Filmora dan buat projek baru Setelah membuat projek baru silahkan di drag gambar atau video ke dalam projek Saya akan mendrag 3 buah gambar dan juga 1 video untuk contoh membuat video split screen lalu di drag ke dalam projek Membuat video split screen di Filmora kita sudah sangat dimudahkan karena sudah disediakan beberapa template oleh Filmora template tersebut bisa kita gunakan secara gratis ini saya tidak ingin menggunakan video yang ini saya ganti videonya lalu pilih menu split screen ini adalah beberapa template yang bisa kita gunakan secara gratis yang sudah disediakan oleh Filmora pilih salah satu template yang kiranya sesuai dengan channel kita saya akan mencontohkan sebuah template yang ini drag template ke dalam layar video atau dapat menekan tombol tambah sorry, drag template ke dalam timeline atau juga bisa menekan tombol tambah lalu pilih ok ini kita sudah berada di dalam template lalu pilih media untuk kembali ke media yang di drag tadi saya ingin menempatkan gambar pada nomor 2, 3, dan 4 dan untuk nomor 1 saya akan menempatkan video drag gambar pada nomor yang diinginkan jika gambar ke kecilan seperti yang ini di bagian kiri terdapat bagian warna hitam klik saja lalu dibesarkan dengan cara tarik ke kanan lalu di close tarik ke bawah atau ke atas untuk menyesuaikan penempatannya lakukan langkah yang sama pada gambar selanjutnya selamat menikmati lalu untuk bagian yang nomor 1 saya menginginkan disini menampilkan video biasanya video split screen ini kita gunakan untuk video opening atau intro dan disini audio asli dari video sebaiknya dimatikan dengan cara mengklik logo video jika sudah disilang seperti ini berarti audio bawaan video sudah tidak aktif jika sudah selesai silahkan dilihat hasilnya sebelum di render dan ini adalah hasilnya semoga bermanfaat jangan lupa support kami untuk membuatkan video tutorial lainnya seputar Filmora dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih